Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian hunang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi Dasar Hukum Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1-7 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 A Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat 1 dan 2 Ketetapan MPR RI Nomor 15 Garis Miring MPR Garis Miring 98 tentang penyelenggaraan otonomi daerah Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI Ketetapan MPR RI Nomor 4 Garis Miring MPR Garis Miring 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Atau Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat Di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia Nilai otonomi daerah di Indonesia terdiri dari nilai unitaris Nilai dasar desentralisasi teritorial Dimensi, dimensi politik Dimensi administrasi Dimensi kabupaten atau kota Prinsip terdiri dari prinsip persatuan Prinsip kesatuan Prinsip peril dan tanggung jawab Prinsip penyebaran Prinsip keserasian Dan prinsip pemberdayaan Nilai unitaris artinya kedaulatan berada di tangan rakyat Bangsa dan negara Republik Indonesia Tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial Artinya pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah Dimensi politik Dimensi politik menjadikan kabupaten atau kota Dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan Hal ini membuat adanya resiko gerakan separatisme Dan peluang berkembangnya aspirasi yang relatif minim Dimensi administrasi Dimensi administratif ini menjadikan penyelenggaran pemerintahan Dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif Hal ini tidak lepas dari efektivitas dalam administrasi pemerintah daerah Yang membuat pelayanan dan pemerintahan menjadi lebih baik Dimensi kabupaten-kota Di dalam pelaksanaan otonomi daerah Maka kabupaten atau kota diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami daerahnya sendiri Sehingga mampu untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya Prinsip otonomi daerah di Indonesia diantaranya Prinsip kesatuan, prinsip dan tanggung jawab Prinsip penyebaran Prinsip keserasian Prinsip pemberdayaan Prinsip kesatuan Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan Dan menaikkan kesejahteraan dari masyarakat daerah Prinsip real dan tanggung jawab Prinsip real dan tanggung jawab merupakan Pemberian otonomi kepada daerah Harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab Bagi kepentingan seluruh warga daerah Pemerintah daerah berperan secara nyata dan bertanggung jawab Untuk mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah